Tiba-tiba ada sosok sih Kayak nggak tuh kayak udah tua ya Iya kalo misalnya di atas ada tiga Di bawah ada dua, kalo misalnya di deket sumur tuh Ada cewek gitu Jadi di depan banget bener-bener deket banget sama kameranya Terus mulutnya ngebuka gede banget bener-bener Bulet mulutnya hitam Panjang ke bawah Ada dua orang ngegantung tapi di atasnya, di atapnya Ini doang gitu Jarum pentul masuk segini Ada jarum Ternyata mungkin Tidak rasa tasty mystery malam hari ini Saya kedatangan Starby Hai Wah seperti Cagut banget Seperti vampir Supra Apa kabar Starby sehat ya Baik Kita sebenernya udah pernah tasty mystery Dulu banget ya Berdua-berdua, terus kita pernah penelusuran juga Kecuali Chelsea Nanti lagi dong biar berempat Soalnya ini kebetulan yang paling sensitifnya Yang paling mengundang Yang paling mengundang ya Itu juga jadi salah satu Hal yang menarik waktu itu Enggak ada Chelsea nih Kayaknya kurang nih Karena semua ngerasain nih Kita masuk ke satu ruangan Tiba-tiba bau bangke Itu sama siapa ya Sama Abel Aku bau udara amis banget Iya itu amis banget Asal kalau aku jangan ditinggalin sendirian aja Oh jinyali gitu maksudnya Saru-saru Enggak maksudnya sukanya kayak gitu Berempat tau? Kalau mereka tinggal Kalau mereka tinggal Masih kayak wajar mereka Kalau sendiri Oh Oke Wow Ini Kalau misalnya dibilang Starby ini Berarti Girl band Atau Apa nih? Group Girl group Girl group Girl group Ada Shella Annabelle Chelsea Dan Kezia Jadi malam ini mereka akan cerita-cerita Tapi sebelum mereka akan cerita seram Kalau tidak punya Statistik Misteri ini Kita pengen tau nih Sekarang Kalian lagi punya sesuatu apa nih yang baru nih Menjelang 2022 akhirnya Hmm Kemarinnya kita baru rilis single kita yang baru ya Single kelima Judulnya Touch the Sky Touch the Sky Oh iya itu juga di Arda jadi Track ya Nomor satu Chart Weee Terima kasih Terima kasih Apa ini? Ceritanya tentang apa nih? Track the Sky Sedikit lah tentang menyentuh langit atau sebuah impian atau Ya tentang meraih cita-cita kita sih di lagu ini Jadi kayak Kita gak usah takut kita sendirian dan lain-lain Karena kalau kita ya kita punya satu sama lain untuk capai cita-cita kita Luar biasa Ini kalau lagunya sendiri itu kalian ikut nulis liriknya juga atau penggaraannya gimana? Kalau lagu yang ini sih kita gak ikut nulis lirik atau apa tapi paling kita menambahin ad lips gitu-gitunya Ad lips Ya Oh kayak penyiar Bersain ad lips gitu-gitunya Beda-beda Beda ya tabinya Ya kayak baking-baking vocal Baking-baking vocal Oh ini kayaknya enaknya diginiin Ya enaknya diginiin Oke Dan lagunya udah ada di Arda bisa kamu request dan Touch the Sky juga udah jadi chart nomor satunya di Arda Radio Congratulations Dan sekarang kalau misalnya tadi ngomongin soal mimpi apa segala macem Pernah gak sih diantara kalian mimpi serem? Atau sampe ketindihan sampe Kalau bahasa Sunda tuh irep-irep gitu Gak suka Gak suka sih bukan suka Suka dalam artinya seneng irep-irep gitu maksudnya Enggak sering juga Pernah Kayak berapa kali lah Kayak yang mau bangun tuh kayak Susah gitu Sampai ngeliat Sosok gitu Kalau ngeliat sih Enggak sih Sering sih Oh Chelsea sering Eh it's my game Oke Karena ini Chelsea ini adanya paling suggestive ya Iya Kenapa sih maksudnya kamu disebut paling suggestive dari teman-teman Aku tuh gak tau kenapa nih Misalnya kalau misalnya ke tempat baru Pasalnya aku tidur misalnya Starby lagi di Jakarta dan kita harus tidur di hotel 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 Tempat baru tuh dan aku tidur aku pasti selalu ketindihan Selalu Selalu irep-irep Dan suka ada kayak gak cuman kayak ketindihan yang kayak aduh gak bisa gerak tapi kayak kadang nih muncul sosoknya juga gitu Oke yang paling kamu inget Apa nih Kayak yang paling Kan yang satu ada pernah aku ceritain ya Satu yang waktu itu ada sekedar jengkol matanya Makanya segini Oh coba ceritain lagi coba Ceritain lagi coba Ceritain lagi Aku lupa Pokoknya itu tuh waktu aku kecil Itu dirumah Dan itu tuh waktu kecil aku tidur sama babi-babi kan Nah pokoknya aku tuh kayak tiba-tiba berat gitu badan aku Oke Kayak berat terus gak bisa melek Gak bisa gerak intinya Terus tiba-tiba dari kaki aku tuh kayak ada yang gitu Terus abis itu kayak ada yang rambut-rambut yang lepek-lepek gitu Kebuka Iya nyepet muka gitu Terus ya gitu dia satu matanya segede jengkel satu segede kancing gitu Terus kayak kayak mau teriak gitu tapi gak ada suaranya sih cuman kayak gitu lah Berarti sosoknya perempuan ya Cuman si matanya tuh yang suatu gede, suatu kecil gitu Bayangin coba Inca mode yang lagi nonton Ditidur terus kayak Ada rambut-rambut jatuh ke muka gitu Terus buka mata Kayak ada yang gitu lah Gitu lah Natus-natus Kayak nyipet-nyipet gitu Kayak banyak sih sih so Orang yang mau nindih gitu Jadi gitu ya posisinya Kayak merangkap ya Dari bawah kan gitu Jadi dari bawah tuh kerasa kasurnya tuh kayak jatuh kan gitu Ngerangkap gitu Udah lah ah ke malus aku yang itu lah Oke Ini tempat baru pertama kali kan masuk kesini Kalian Iya iya Apa yang kamu rasain Apa belum kerasa apa-apa? Sebenernya belum sih Belum ya aman ya masih aman Oke Sebenernya masih banyakan juga kali ya Banyakan juga ya Cobain aja Masih banyakan Oh mau cobain sendiri ya Boleh Chelsea kayaknya Terus juga kan dibelakang kameranya ada 100 orang kebetulan jadi Oh iya Banyak sekali ya 100 orang ya Oke ini ngomongin cerita Serel mungkin Kemarin kita udah pernah ceritain juga Salah satunya tadi kamu ceritain Ya baru-baru sekarang kejadian ada ga? Kan salah satunya kita tuh Pengen banget dateng ke dormnya kalian kan Cuman belum sempet aja Ayo please Please ya oke Kita akan dateng kesana Kita akan melihat tangganya itu ya Selalu tangga aja jadi trending topic Iya Terus tangga, dapur Pernah nyobain yang trendin di tiktok Yang jadi anime Anime itu Biasanya kan kalo kosong tiba-tiba suka ada orang Iya Nah aku nyobain waktu itu ketangga lagi Barang ada Chelsea, ada Cideda sama kacau Cobain ketangga tuh Tiba-tiba ada sosok sih Kayak gak tuh kayak udah tua ya Kayak kakek Kayak tuh kakek kakek Kayak tuh nenek-nenek Kayak tuh cewek Tapi itu pernah di Branca ada nenek-nenek kan? Iya Karena waktu itu Waktu itu dia lagi telefon sama temennya Terus aku ikutan sama temen yang bisa Dan yang jaga aku tuh Sama yang jaga dia tuh beneran connect gitu Jadi kita tuh ngobrol Tapi yang ngobrol tuh bukan aku sama dia Oke Yang ngobrolin tentang si dorm itu tuh Tapi yang ngejaga aku sama yang ngejaganya dia Oke Jadi seolah-olah tuh kayak Aku tuh nyeplos Tapi aku juga kayak Kenapa ya aku bisa nyeplos ini Aku gak sadar ngomong gitu ya Iya kalo misalnya di atas ada tiga Di bawah ada dua Kalo misalnya di deket sumur tuh Ada cewek gitu Dan aku nyeplos gitu kan Tapi sebenernya aku tuh gak tau Jadi pas udah ngomong tuh kayak Hah? Terus si kakaknya tuh bilang Kayak nah itu yang ngomong itu bukan Chelsea Katanya gitu Terus jadi ngobrol ini Iya kan kalo di atas emang ada kakek kakek Gini-gini gitu Oke Itu gak di alam bawah sadar berarti ya? Kayak kamu tiba-tiba ngomong Karena ini filter Tiktok ini lumayan meresahkan ya Kayak dicobain Ini kalo kosong ya kosong aja Ternyata tiba-tiba muncul ada kepala Ada orang Muka setengah Sempet ada yang kayak ngegantung di atas juga Iya malah di tiktok ada yang parah banget Kayak biasa kan kalo misalnya di gini Biasanya munculnya cuma sosok doang Atau kayak orang lagi berdiri wapun gak ada orangnya Kayak gitu aku pernah liat kayak Ada yang pas lagi Sampai kaget begitu dia ngeloding Tiktok di depan banget Bener-bener deket banget sama kameranya Terus mulutnya lagi ngebuka Gede banget bener-bener Bulet mulutnya hitam Panjang ke bawah Itu aku like gitu ya Itu serem banget Aku lagi gini Kayak kaget gitu ya Siokai Di tiktok Oh my god Tapi gak tau kenapa ya Apakah real apakah tidak Apakah real apakah tidak Soalnya kalo cuman sosok kan mungkin kesalahan ini Kalo ini tuh beneran keti-keti mukanya hancur Jadi kan hah Tapi ada yang di tempat parkir kayak Kan video sampe atas ding-ding gitu kan Ada dua orang ngegantung tapi di atasnya Di atapnya Gini doang gitu Ya tapi bener-bener mayang Gak kenapa ke tanah Kayak hah Ini tuh semakin real apa kan Semakin real apa semakin Iya semuanya di Arda juga pernah nyobain gitu Kayak di satu ruangan Set Gak ada dicobain lagi tiba-tiba ada Kan aneh gitu kan Posisinya sama disitu 50-50 lah ya Terus ada yang di rumah sakit kalo gak salah Iya ada Di lorong gitu kadang-kadang dicobain Eh ada nih satu Kita coba nih tutup pintunya Masih ada juga Yang di bis tuh liat gak Yang di bis tuh liat gak Yang di bis Di kereta atau di bus gitu tempat duduk banyak Pas lagi di coba pencet Namanya full langsung full Semuanya banyak banget orangnya Orangnya Padahal yang duduk yang dia foto yang gitu Cuma ada kayak tiga orang Terus tiba-tiba Jadi yang itu tuh semua Jadi semuanya penuh tempat duduknya Gak ada yang kosong Ada orangnya semua Semu banget 20 orang terus kayak Itu gak tau nih Insya muda pernah ngalamin juga Foto-foto tiba-tiba Berubah jadi apa Anime nya dan lain-lain Itu Sampai sekarang masih ya Banyak yang nyobain-nyobain gitu ya Iya Tapi itu salah satu yang lagi viral Dan serem Yang lagi viral di kalian cerita apa? Oh di kamar kita coy Yang latih aminnya coy Itu definisi listriknya sih Tapi gak bener Positif tinggi Positif tinggi Positif tinggi Tapi itu Ada orang suka Positif tinggi ya Ya mungkin Enggak lah ya Jadi cuma-cuma TV mati Terus dia nyala lagi Terus waktu lu mandi Gajet gitu Kayak mati mah gue Iya itu mati-mati Makanya gue bilang Itu listriknya gak bener Soalnya mati nyala Itu Positif tingginya listrik ya Soalnya mati nyala-mati nyala Jadi kayak Kayak yang waktu tersebut Dia gitu lagi Enggak Orang mau nyalain Yang TV nyala sendiri lagi Cuma Ada Gimana kan Kalau di Indo kan ada ponco Oh kamar mandi enggak Sepengalaman aku Di Kalau di Masih daerah Asia Tenggara Itu kayaknya Masih sama-sama aja sih Kayak aku ke Thailand Waktu itu Si sosoknya Mungkin gak tau namanya apa Tapi kayak kuntilanak gitu Mirip-mirip Pimak Iya Ya Pimak gitu ya Itu mirip Sosoknya kayak gitu Terus Ada yang memang Agak sedikit aneh juga Bedanya tuh Iya Dia kayak pake baju-baju Adat Thailand gitu Adat-adat gitu Terus Sosoknya ada yang Kurus tinggi Panjang-panjang Itu juga ada Oh Thailand gitu ya Iya bener-bener Cuman masih kayak Sebelas-dua belas lah Singapura pun juga kayaknya Sama aja sih Kayak gitu Kayak sosoknya Abis bunuh diri Di Di tempat itu Terus tiba-tiba jadi Meresahkan Dia jalan-jalan Lalu lalang Dan lain-lain itu Itu ada Kalau cerita di hotel Salah satunya Yang pernah aku denger sih Kalau di Bandung ya Mereka abis disebutin Dimana hotelnya Waktu itu Ada Seseorang Bisnis lah Orang bisnismen Kayak gitu lah Cewek sih sebenernya Itu ya Ke Bandung buat bisnis Dia nginep cuman beberapa hari doang Abis gitu Di Kamar itu Dia pulang habis meeting Malem-malem Dia mau tidur Mau istirahat Nah Kebetulan si kamar hotelnya ini Lumayan agak jadul Jadi si TV-nya itu bukan LED yang Ditempel di dinding gitu Jadi dia TV-nya yang masih di dalam Lemari gitu Kan ada tuh kayak Terus dibuka Terus dibuka Terus pas lemarinya dibuka itu Ada TV Terus ada beberapa Kompartemen lagi tuh Masih bisa buat nyimpen apa Lain-lain Nah itu kan Te00an Cane Abis tempeng situ lagi tiduran Abis н Klank Di balik Si lemari yang tinggi itu Ada Kayak suara-suara gitu Gitu kan Mas banget Pasti ini disana Suara dari mana yah Dia bangun Terus dia dengerin Ini suaranya dari balik situ Ada di TV itu Yaudah lah Diamin ngeganggu akhirnya dia gak bisa tidur makin keras gitu kayak diduk-duk kayak ngetuk-ngetuk dari dalem tapi bunyinya tuh lebih absub lah gak kayak gak gitu tapi cuma kayak kayak kegaduhan gitu ya kayak gitu-gitu akhirnya dia keganggu dia berdiri pas dia buka lemari itu terus di dalemnya dia ada kepala kepala doang gitu wah dia langsung lari keluar dari kamar dan saat itu minta pindah kamar hotel terus dibuka kepala aja deh kepala di dalamnya tempat kosongnya itu eh aneh banget kayak dudak gitu-gitu itu serem sih itu serem banget sih kalau posisiin jadi diri ada di apa ya penginapan lain juga sekarang fotonya udah agak aktif juga tentang si gadis memakai baju balet warna hitam buset aku belum pernah ngasih itu eh gitu kasih banget itu sih sebenernya simpel lah ceritanya kayak tengah malam ada ngetuk-tuk-tuk terus pas di intip ya di depan kamarnya itu ya ada cewek dia pake baju kayak balet gitu cuman kayak black swan gitu kayak black swan gitu dan itu bedara udah terus udah aja tapi ceritanya mungkin detailnya dulunya siapa dan bagaimana dan lain-lainnya itu kurang jelas cuman ada di salah satu hotel juga banyak sih kalau cerita-cerita penginapan-penginapan yang pasti banyak kalian kan tur-tur juga kan sering tur-tur gitu yang paling berkesan itu daerah mana teriang ada seremnya ya tapi mungkin Chelsea di Bali paling di Bali gak sih tapi enggak 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 yang sosok serem kayak kita kayak ada aja sialnya gitu bener sih di Bali tapi ada aja sih ada sialnya contohnya gini kamu nginjek canang awal kita siap banget tiap hari awal-awal syuting itu kita salah juga karena kita disitu untuk syuting nih suatu project pas syuting itu awal-awal kita gak doa bareng di setiap permulaan syutingnya jadi kalau doa ya mungkin doa masing-masing mungkin ada yang gak doa jadi kita gak berdoa untuk semuanya berdian dengan lancar kayak biasanya tuh enggak jadi pas syuting lagi awal-awal tuh ada aja kameranya ke seret ombak lah iya bener-bener sepertinya likingnya dikpan Chelsea harus diganti enggak sih pertama sebelum syuting tuh yang waktu kita lagi di pantai yang kakek aku kena jarum pentul masuk segini oh iya ada jarum-jarum di pasir jarum-jarum kerundung gitu itu tuh masuk ke kaki setengah sampe udah gak goyang-goyang itu udah dia terus aku yang cabutin berdarah gitu berdarah berdarah merah berdarah kita tuh nyampe sore kan ya aku yang pakein kita nyampe sore di Bali udah gitu kita kayak eh mumpung nanti readingnya malam kita mainin dulu pasir-pasir gitu kan tempat-tempat kayak pasir gitu terus ke Melasti jalan-jalan di sebelahnya iya situ lu pokoknya set 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 pokoknya waktu itu aku lagi mau ganti baju renang kan iya iya mau ganti baju renang mau ganti baju renang aku bareng sama dia bareng sama si cuci abel terus udah aja set 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 terus aku kayak ah 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 apa gitu kayak ah cuci terus kan gak yang tajem banget kan jeruk-jeruk iya 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 jadi kayak masuk lagi ah cuci sakit-sakit gitu terus kayak abis itu kata dia hah lu kenapa lu kenapa terus kayak pas dilihat terus aku gini kayak hah makin susut lagi makin nangat lagi cuci ah cuci terus kata dia lu mau gue yang cabutin atau gue yang cabutin kalau gue langsung set tapi gue harus tahan ah gak tau terus terus aku gak tau lupa siapa yang nyebutin lah iya terus udah aku cabutin minta Betadin terus maksudnya sih tempat kafe nya juga aku bilangin nih kenapa bisa kayak gini apa segala macem gitu kan oh iya maksudnya bahaya gitu loh terus kayak akhirnya sama mereka dikasihin Betadin atau plus gitu-gitu lah minta maaf terus kayak udah aja kan iya terus besoknya dia ketiban i think engga besoknya kita gitu tapi yang lain satu yang liat cuma aku sama pemenang cowoknya soalnya yang lain syuting jadi mereka bertiga tuh syuting aku tuh lagi berbebojok dan aku tuh udah bilang udah bilang kan ke lensa kamera ke ada Pak Bobby gitu tuh kayak hah lensa aman gitu disitu tapi memang di atas posisinya emang di ujung deket batu-batu ujung deket batu-batu terus kan udah kayak ngomong aku sambil ngobrol aku sambil liatin mereka bertiga kan lagi tiba-tiba waktu aku liat ke belakang kayak eh Pak Bobby itu lensanya itu lensanya terus itu tuh udah bener-bener yang ngambang yang kayak meret terus aku bilang Pak Bobby ayo ayo kita ini terus aku narik dari depan kan dia kayak mau ke belakang gitu tapi bener-bener itu tipu ombaknya gede banget dan udah agak kesor jauh gitu sampai satu lensa tuh rusak jadi kayak banyak keisi pasir gitu jadi jadi setelah tuh misalnya ada enam yang satu tuh jatuh kan keluar yang satu ngegulung keluar nah yang itu yang rusak banget jadi ditutup tapi ditutup itu gak dikunci jadi begitu kesalahan langsung langsung kebuka blok masuk dan itu tuh lensa yang utamanya yang bagusnya yang kayak lensa filmnya gitu walah jadinya gantiin ketimpa lighting terus ada tuh sakit juga itu sial banget ya jadi memang apa-apa tuh sebelumnya harus ya izin permisiinmu tapi menurut aku paling serem waktu aku lagi ke keluarga aku di Semarang sih aku ke Lawang Sewu oh iya banyak pintunya itu ya iya Lawang Sewu tapi padahal itu sian-sian sih itu ngeliat sesuatu kamu sian-sian sih? iya apa ya namanya? sebenernya gak sih jadi ini tuh gak tau ya aku gak tau aku kayak ngebuat skenario di otak aku sendiri atau aku memang kayak emang permintaan aku dikabulin aku tuh kan suka bahasa sama Kak Frisley dan dia tuh bisa langsung ngeliat masa lalu bukan masa lalu maksudnya masa flashback lah ya dan aku tuh waktu itu ditemenin sama saudara aku dari Papi kan orang yang Jawa kan namanya Inu ya terus abis itu Inu tuh suka foto-fotoin aku gitu terus aku bilang kan waktu pertama masuk orang Sewu tuh kayak Nuh ayo kesini dan kayak dan itu semua pintu gak ada gak semuanya dibuka jadi kalau misalnya beberapa pintu yang menjorok ke luar yang keliatan itu dibuka tapi kalau yang di tengahnya itu gak dikunci semua gitu jadi yang kena sorot matahari yang dibuka kan terus ayo ya Nuh gitu awalnya aku cuma foto-foto doang karena aku memang pengen kesemaran pengen kelawan Sewu karena penasaran banget kan seneng gitu terus aku tuh kayak jalan belak-belak gitu kan terus aku tuh sambil kayak di dalam situ ngomong kayak aku pengen tau deh gitu kayak dulu ada apa ya dulunya kayak gimana sih belak-belak terus kayak pertama waktu aku merem itu ada suara kayak sepatu kerja gitu kayak tep-tep tep-tep gitu tapi tenang kayak bener-bener orang sibuk bener-bener orang sibuk kayak bunyi oh gak sih kayak orang lalu-lalang gitu ya lalu-lalang terus kerja kayak ada suaranya apa gitu terus udah tuh rame terus waktu yang udah aku jalan lebih jauh lagi tuh berubah jadi kayak bunyi rusuh gitu hmm kayak jug-jug-jug eh apa ya pokoknya kayak hektik itu aktivitas ada suara teriak ada suara teriak ada suara kesakitan dan lain-lain terus kayak hah apa ini gitu kayak terus aku mulai terus kayak lu jangan tinggalin aku sendiri ya kayak terus kayak eh itu udah dicariin mas Aris terus kayak gitu kan apa-apa aku kan eh udah dicariin mas Aris terus kayak udah aku udah waktu mulai kayak hah ada apa ya terus kayak eh kita gak pake tour guide gitu disitu cuma karena kan awalnya mame papi aku juga cuman kayak pengen foto-foto doang gitu terus akhirnya karena awal masuk tuh ada ruang bawah tanah yang sebelah kanan tuh banyak orang jadi kita aku ke lorongnya tadi dulu terus karena udah sepi jadi aku sama Inu kesana ke yang pintu ruang bawah tanah itu tapi kan udah gak ada tangganya hmm udah cuman harus stop disitu doang kayak stop ngeliat ke bawah gitu ngeliat ke bawah terus aku kayak jongkok gitu soalnya di bawah ruang bawah tanahnya tuh ada kayak lorong lagi ke dalamnya gitu dan itu tuh becek hmm becek Kak Dimas udah pernah kesana belum? hmm belum tapi aku tau tau kan kayak becek becek gitu terus ada lorong lagi tapi kita tuh gak bisa liat lorongnya jadi kalo jongkok juga tuh cuman bisa gini dan itu tuh gak keliatan ke dalamnya nah disitu tuh beneran kayak aku tuh merhatiin kayak merhatiin setengah enggak setengah jam maksudnya kayak lama gitu terus Inu tuh sambil liatin sambil berdiri di belakang aku sambil liatin fotonya kan kayak terus aku kayak 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 dingin aja gitu sih hawanya hmm kerasa iya kayak dingin terus mulai agak-agak aku mulai gak nyaman gitu waktu ini kayak oh kayaknya paling gak nyaman waktu disini gitu loh di posisi yang tadi di posisi itu paling gak nyaman di antara semua yang dilarang buat masuk gitu ya terus abis itu kayak mulai hawa-hawanya gak enak gitu terus waktu aku mau waktu aku bilang ah udahlah anu ayo gitu waktu aku berdiri belakangnya tuh ada kayak suara kayak teriakan gitu tapi teriakannya tuh rame tapi cuma berapa detik paham gak sih jadi kayak sekilas tapi tuh rame orang-orang teriak orang-orang ada cewek ada cowok rame tapi cuma berapa detik waktu aku balik nah waktu aku balik set kayak terus kayak ih bener-bener udah gak nyaman banget disitu aku yang aku jadi pernah kayak gak pernah terus kayak iya gak mau gak mau gak mau udah ini terus kayak wah gitu karena setiap bangunan tuh menyimpan energi yang jaman-jaman dulu apalagi kalo elemennya kayak batu kayu disitu pasti dia menyimpan residual lah kalo bahasa itunya tuh jadi bisa mengulang mengulang waktu-waktu tertentu dan akhirnya bisa kedengeran dia itu gak cuma terjadi di lawan sewu sebenarnya betul itu bener aku yang bisa jadi terjadi kayak gitu kayak kamu ke jalan Taman Sari nih yang di dalam Taman Sari ini Taman Sari itu ya mau bebakan siliwangi gitu itu pernah aku dapet cerita dia ngeliat sebuah kecelakaan disitu ada mobil motor kecelakaan akhirnya dia ngehindar ah di depan ada kecelakaan dia ngehindar mobilnya sampe naik ke trotoar truk itu berhenti terus gak ada apa-apa disitu terus ada yang ngeliat truk truk warna merah gede jadul tua banget si truknya itu dia lagi jalan naik dan motor atau mobil terus di depannya itu truk itu merah gede ini lambat banget sih jalannya si truk itu lambat terus bentuknya juga jaman dulu aja gitu yang aneh gitu mungkin sekarang gak ada truknya akhirnya dia susul truk itu kan lambat banget gitu tuh pas udah disusul gak berapa lewat liat-liat belakang tuh gak ada truknya tuh ini hal-hal seperti itu bisa terjadi dan terulang dan aku tuh nyari tau abis itu aku langsung nyari tau banget lah wang si bu kayak apalagi ruang bawah tanahnya kan ternyata apalagi kan aku pernah nonton yang waktu itu ada uji nyali yang orangnya sampe meninggal iya katanya karena jelas banget kan itu sosoknya sosok gitu ya dan di ruang bawah tanah itu tuh ada penjara jongkok jadi kayak mereka jongkok terus diisi air sampe kepala gitu terus bener-bener air dingin terus ditutup gitu tapi kayak misalnya satu petak gini itu tuh harus membuat kayak misalnya 15 orang atau 10 orang gitu penjara jongkok iya terus abis itu kayak kalo misalnya gak mati itu dipenggal katanya gitu kan dia yang aku cari terus aku masih kayak ahhh ternyata mungkin yang kamu liat ngintip-ngintip itu sampe jongkok-jongkok itu mungkin kamu secara gak sadar itu ngerasain disuruh jongkok seperti seseorang yang pernah berada di penjara jongkok karena soalnya kalo misalnya aku pribadi itu kayak lah gue tuh sebenernya agak penakut sih tapi kenapa kadang kayak nekat gitu kayak gak tau gitu wiii wow seru banget nih aku ada pernah waktu itu aku sempet mau lagi mau ke Ardan juga tapi aku jalan karena abis dari luar jalan tuh ini kan Ardan nih ada lurusan sebelum Ardan kan jalan lurus nih oh iya pokoknya gak tau aku jalan udah agak malam pas aku jalan bareng temen aku kan terus kayak kenapa wangi wangi melati wangi melati wangi melati wangi banget dan agak lama jalan wangi kok wangi melati sih lu nyium gak aku katanya gitu kan lu nyium wangi melati iya tau terus kayak kok dia nyantai banget aku masih gitu kan soalnya kayak ini dari mana asalnya gitu kan terus kayak bener-bener masih kecium banget terus kayak aku sampe jalan pake masker sampe dibuka masker aku kan kecium kecium terus udah gitu udah jalan hampir mau udah agak lama hampir mau sampe Ardan baru udah gak ada lagi tapi itu bener-bener wangi banget yang bener-bener kayak nyium bunga melati gini bener-bener wangi banget tapi aku gak tau aku gak tau terus waktu itu bagusnya sih bagusnya kalo wangi baunya wangi biasanya bagus kalau baunya busuk tapi itu lumayan wangi banget tapi kamu saya mungkin itu itu mungkin biasanya tenuk banget dan gitu tuh malemnya aku tuh ini ke nightmare side yang malem iya disini kan terus gitu katanya diceritain katanya disitu emang ada dan ngikut si sosoknya tuh cewek gitu udah ikutin ngikut ke temen akunya terus aku kayak hah yaudah aku pulang aku pulang iya sih biasanya kalo misalnya wanginya wanginya aneh nih kan ada kalo wangi melati itu emang udah idiotic sama sosok-sosoknya lah ya kayak perempuan atau tidak atau apa tapi kalo wanginya yang aneh gitu kayak pernah nyium kayak bawa wangian yang wangian apa ya kayak minyak-minyak gitu tapi gitu lah wangi lah itu susah dijelaskan lah itu biasanya bagus sosoknya kayak mungkin leluhur atau apa gitu kan Ruhun tapi gak yang seru banget enggak tapi kalo wanginya yang busuk bau atau kadang kalo katanya bau kamper gitu kan katanya pocong gitu kamper itu kamper toilet kamper kamper pengawet iya kamper lemari itu masih wangi gak sih wangi tapi wangi tapi nyegel wangi itu kayak kok kayak bau kamper gitu kan kalo misalnya orang mau dipocokin pasti dikasih kamper tuh makanya kalo tiba-tiba tercium bau kamper tapi gak ada apa-apa biasanya sosoknya itu katanya terus bau busuk bau bangke bau darah itu biasanya sosoknya yang jelek-jelek tapi kadang sosok jelek-jelek ini juga bisa menunjukkan dia tuh bentuknya bagus iya jadi gak yang pas jeleknya iya kadang ketika lihat nih sosok ada cewek nih perempuan misalnya kuntilanak yang kita lihat tuh bagus aja cewek gitu biasa tapi someday mereka juga bisa menunjukkan wajahnya yang menakutkan yang bener yang sebenar-benarnya tuh yang rusak yang berdarah-darah dan lain-lain gitu nah ini gak tau nih Starby ini lagi menunjukkan yang bagusnya nih kan tiba-tiba tiba-tiba sebenarnya kita oke terima kasih banyak Starby sukses buat single terbarunya Touch the Sky dan ini kalo misalnya ngomongin MV nya dari Starby ini keren-keren loh bagus-bagus yang Touch the Sky sudah rilis MV nya udah sudah rilis nah ini bisa ditonton dimana dan mungkin bisa dikasih tau di subscribe juga untuk lagu single terbaru kita Touch the Sky kalian bisa nonton di Youtubenya Starby Official dan jangan lupa buat streaming di semua digital platform musik dan request terus di Arda Radio yeay jangan lupa ditonton share, like, subscribe juga karena video klubnya itu keren-keren semuanya tuh wah udah deh gak ada lawan yes sukses terus buat Starby thank you pasti ya pastinya buat kamu yang suka banget sama kota-kota yang sering ini jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen dan selalu ingat jangan nonton dan percaya Testi Mister ini sendirian Assalamualaikum